Halo guys, balik lagi sama gue Dinan Kali ini gue pengen ngebahas Handphone terbaru dari Samsung Yaitu A32 Dan A72 A52 nya mana? A52 nya belum punya Jadi kita bahas yang ada aja dulu Nih, kalo dari desain Kita bisa cek hampir mirip-mirip Gak jauh beda antara ini A32 Dan ini A72 Kalo ingat bedanya dari dimensinya aja Kalo yang A32 ini ukurannya 6,4 inch, kalo yang A72 Dia 6,7 inch Dan untuk tampilan depannya juga beda Kalo misalkan yang di A32 ini Masih pake yang poni-ponian ya Sebutannya, gampangnya Kalo misalkan yang di A72 dia udah pake yang Robang kamera gitu tuh Yang kayak tompel gitu Nah, kalo kita ke belakang kita bisa cek Modul kameranya ini dua-duanya Hampir mirip-mirip S21 ya Terutama yang di A72 Kalo misalkan yang di A32 ini Mirip buletan-buletannya Cuman bedanya dia gak ada kotak Kayak pagar nya gitu Nah, kalo di A72 ini yang bener-bener hampir mirip Dengan S21 series Ini wajar ya Harganya juga ini lumayan Ini kan termasuk mid-range nya Samsung Yang lumayan banyak dicari ya Di seri A31 dulu A51 dan A71 Nah, kalo kita coba nyalain ya Kita bisa liat Untuk kualitas layarnya dari Samsung ini sama Bener-bener manjain mata Karena dia udah pake Super AMOLED Kalo misalkan kita coba cek Untuk perpindahan layarnya Ini udah enak banget Udah smooth banget Karena udah 90Hz Untuk yang di A32 Begitupun dengan yang di A72 Nah, sekarang kita coba bahas ya Untuk tombol-tombolnya Pinggir-pinggirannya kayak gimana Simple aja A32 dulu Kalo A32 Kita bisa cek disebelah kanannya Kita bisa liat Ini tombol volume F Untuk gedein suara Ini ada volume down Untuk ngecilin suara Dan ini tombol power tentunya Untuk mati nyalain handphonenya Kalo kita ke sebelah kiri Disini kita bisa liat ada SIM tray-nya Untuk masukin SIM card Yang mana enaknya ini dual SIM Rata-rata si Samsung enaknya Dia ngasih dual SIM ya Plus memory juga Kalo kita ke bawah Kita liat disini Untuk nge-charge Dia udah pake yang baru Yaitu USB Tab C Disini juga ada lubang jack Untuk colok headset Ini ada speakernya Kalo kita ke atas Itu kosong lah ya Gak ada apa-apaan Nah, kita coba A72 Kalo di A72 Untuk sebelah kanan Kita bisa liat ada volume up Untuk gedein suara Volume down Untuk ngecilin suara Dan ada tombol power juga Kalo mau mati nyalain handphone Dia kalo untuk SIM tray-nya Gak di sebelah kiri Dia adanya di atas Nih Dan enaknya juga Dia gak hybrid ya SIM 1 SIM 2 Memory masuk semua Kalo kita ke bawah Disini ada Untuk nge-charge Dia pakenya juga udah USB Tab C Untuk lubang jacknya juga ada Untuk colok headset Dan ada speakernya juga Di bagian bawah Oh, yang ngomongin Prosesornya sedikit ya Kalo untuk yang di A32 Dia pakenya dari Mediatek Helio G80 Kalo misalkan di A72 Dia lebih powerful tentunya Kalo udah pake Snapdragon 720G Ya, jadi kalo misalkan Untuk gaming GML, PUBG Ya, sikat lah Bisa aman Untuk internalnya juga Kalo misalkan di A32 Itu Ada yang internalnya 128 Dan ada juga yang 256 Bahkan khusus untuk di A52 dan A72 Dia ada yang sampai 256GB Kalo misalkan kalian mau nyimpen-nyimpen Kayak 3GP Segala macem Ini udah cukup banget Untuk RAM-nya sendiri Disini ada semuanya RAM 8GB Tapi khusus untuk A32 A32 juga nyediain yang RAM 6GB Ya, tentunya harganya Lebih terjangkau Dan cocok banget buat kalian Yang gak terlalu butuh Handphone yang Gede-gede RAM-nya segala macem Oke, sekarang yang terakhir Kita mungkin ngomongin Baterainya aja kali ya Sama sekali kita bahas Fitur-fitur yang ada di kameranya Oke, pertama gue ambil A72-nya aja Kalo kita buka di A72 Nih, kita bisa cek ya Disini untuk pilihan mode-nya Ada mode one take Kayak biasa ya Dari Samsung Mode sekali pengambilan Disini ada tambahan mode Yang belum pernah gue liat sih Jadi namanya mode seru Jadi kalo misalkan ini Kita bisa atur-atur nih Mau kita nih Mau tembak Atau moto-nya kayak gimana Disini kita geser lagi Disini ada mode foto biasa Disini bisa lebih jauh Atau makin dekat Nge-zoom Atau bisa yang sedang-sedang aja Ini bisa Disini juga kita bisa atur Dia bisa sampai 30 kali zoom Jadi kalo misalkan Kalian mau ngintip Orang dari jauh Ini cocok banget Pake handphone ini Di mode videonya Kita bisa cek ya Untuk resolusi maksimalnya Itu bisa sampai Mana tuh Oh di atas Eh gak ada Oke skip Nah disini enaknya Dia udah bisa pake Yang namanya Stabilization video Jadi kalo misalkan Kalian mau ngerekam Video sambil jalan Ini dia gak akan goyang Gak akan goyang-goyang banget Nah Kita bahas sedikit Soal baterai ya Untuk A32 dan A72 Ini baterainya Sama-sama 5000 mAh Bedanya Di kecepatan pengecasannya Kalo yang A32 Ini chargernya Masih pake 15W Kalo misalkan Kalian mau yang Lebih cepet lagi Kalian bisa beli Di A72 Karena dia chargernya Ada 25W Oh ya untuk fitur tambahannya Enaknya dua-duanya Ini udah ada NFC ya Jelas banget sih Untuk seri A Dari Samsung Itu biasanya konsisten banget Pake NFC Oke Jadi kesimpulannya adalah Kalo misalkan Kalian nyari handphone Yang bener-bener Buat gaming banget Dia kebutuhannya Juga berat banget Kalian bisa ngambil Di A72 Tapi kalo kalian Mau ngambil handphone Yang biasa-biasa aja Yang gak terlalu main game banget Tapi udah powerful banget Untuk foto-foto Video Semuanya Kalian bisa ngambil Di A32 aja Karena untuk harganya Lumayan beda Jauh ya Nah harganya juga Nanti akan gue tulis Di deskripsi Jadi kalo kalian berminat Kalian langsung aja Datangin Samsung Setelah berkat Atau bisa juga di A1 Oke Sekian dari gue See you Thanks Bye